Bawaslu masih memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran Ridwan Kamil. Bawaslu Jawa Barat akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Bawaslu akan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil. Bawaslu masih memeriksa laporan untuk menentukan apakah memenuhi unsur formil maupun materiol. Kemudian Bawaslu akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk dimintai klarifikasi. Pasti diproses, kalau dilaporkan tentu kita akan lihat syarat formil maupun materinya terpenuhnya atau tidak. Sebelumnya DPD-PDIP Jawa Barat melaporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye. Dalam video yang beredar dan dijadikan bukti, Ridwan Kamil hadir di acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa di Tasik Malaya dengan mengenakan atribut kampanye khas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Padahal semestinya ASN dan Kepala Desa netral dalam pemilu. Selain itu, RK juga diduga melakukan aksi bagi-bagi uang. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Ervan David, AI News melaporkan.